Hai guys, Assalamualaikum Apakah bayar kalian siwan? Hari ini cuacanya mendung banget guys Dari musim hujan Jadi hari ini Mami mau kasih Resepi, resep makanan kue sih sebenernya Untuk dimakan sore-sore hari setelah hujan Yuk, tonton terus videonya Kalau mau tau gimana cara buatnya Yuk guys Sebetulnya Mami pakai CSR Sugar guys Soalnya Quality sugar Enak dan juga Better choice since 1965 Hai guys, barang-barangnya udah disiapin Ini untuk buat Lukumendesnya atau Donat Yunani Jadi kita mulai yuk gimana caranya Pertama-tama kita masukin Barang-barang yang basah Yang basah itu maksudnya Susu, ragi Habis itu sama minyak gorengnya Diaduk jadi satu Untuk Untuk Ngaktifin si raginya Supaya nanti Rotinya tuh Enak Fluffy gitu guys Oke, yuk mulai Oke guys Tadi kita udah bikin Udah masukin Untuk raginya Supaya raginya aktif Kita diemin dulu Terus kita mau masukin Barang-barang creamnya Ada tepung terigu Tepung tapioca Dengan baking powder Oke guys Yuk Oke guys Tadi udah kita campurin tepungnya Terus juga udah Raginya juga udah berbusa Kalau udah berbusa berbuik Berarti dia udah aktif raginya Jadi sekarang kita mau masukin Bahan basah Kedalam bahan kering Oke guys Oke guys Adonannya udah jadi nih Jadi adonan ini Harus kita tutup Kita wrap Ataupun kita tutup pakai Kain juga boleh Itu kurang lebih Sekitar 30 menit Supaya dia mengembang Dan raginya juga udah Bekerja ya Jadi mengembangin dia Supaya nanti Pada saat digoreng Rotinya itu Pelaf Bukan pelafi sih Ada rongga-rongganya Jadi gak keras ya Oke guys Ini kita biarin dulu 30 menit Sambil nunggu Kita siapin Untuk Bahan-bahan Nanti celup-celupannya Oke guys Atau Toppingnya Hai guys Udah 30 menit Kurang lebih Adonannya tadi Kita tunggu Jadi kayak gini Ini yang gembung Liat tuh ya Gembung ya Karena Raginya udah bekerja Terus dia naikin adonannya Dia di double up Udah adonan So dia jadi gembung Kayak gini Oke Jadi sekarang ini Abis ini Kita mau Buka ini Terus aduk Ecilin adonannya Supaya rongga-rongga Udara-udara di dalamnya Itu kempes Baru abis itu kita cetak Yuk kita bukainnya Adonannya memang agak lengket ya guys Ini memang harus agak lengket gini Cantik ya Cantik ya Adonannya ya Oke Ini biru-biru ya Sama kayak baju mami So ini nanti kita masukin Ke dalam Jadi lebih Lebih senang sih guys Nanti baru kita kasih ituannya Nah Nah Oke Kita celupin dulu ya Di sini Biar nggak lengket Pada saat mau gunting ya Oke Siap Ini kita giniin Terus kita potong Ini gini Kita potong Ini yang paling gampang sih Tuh Lebih bulet kan Maafkan bentuknya yang jadi Kalang kabut Oke guys Oke guys Mami mau coba ini Satu gimana rasanya Hmmmm Enak banget guys Lihatnya Udah Ini yang kita mau ya guys Berongga Dalamnya lembut Buatnya crunchy Oke Dalamnya lembut banget Ini nggak pakai topping aja Udah enak guys Hmm Enak Hmm Kalau udah mulai coklat Kita angkat Ini udah siap kita angkat Oke guys Udah selesai nih Udah jadi Luku Mendesnya Donatnya Dan Kali ini Aduh 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 Cantuh kan Ini udah jadi Donatnya Kali ini Ini Mami nggak mau kayak orang lain Yang pada bikin glaze Pada bikin Sosnya So Mami pakai topping yang Senang aja Yang gampang Yang mudah aja Disini nggak boleh ngomong gampang guys Yang mudah aja Jadi toppingnya tuh yang ada aja Yang Mami punya di rumah Jadi nggak usah rapat-rapat bikin lagi Karena bikin ini tuh udah ribet guys Jadi Mami ada Coklat tadi yang Mami udah Iris-iris kecil Ada cheese Terus ada Oreo Nah untuk biar manisnya itu Mami kasih Susu kental manis aja guys Nah jadinya Ini lihat ya Nih gimana cara Mami prepare-nya Kita tuangin Hmm Yummy Yes Assalamualaikum Oke Lalu kita kasih coklat Coklat Wuuu Ini enak banget nih guys Nanti Hasilnya Pasti Kasih coklat Wuuu Ditaburin coklat kan Abis itu kita taburin keju Wuuu Yummy Mandi keju Ini kayak Snow ya guys Ceritanya Snow Yang terakhir kita masukin Potongan Oreo Coba kalian bayangin guys Ini Kalorinya kayak apa ini Kalau yang diet Ini bahaya ini Wuuu Yummy Ini enak banget nih guys Kita cobain dulu Gimana rasanya Enak atau enggak Hmm Kayaknya sih enak Karena ini ada susu Ada cheese Ada Oreo Ada coklat Kita cobain ya Enak banget guys Ya Mami makan Ini enak banget ya Donatnya pun enak Kecil kan Jadi mini gitu Terus Manisnya juga Enak Karena gak terlalu manis kan Tapi udah ada susu pekatnya Karena kan Roti nya ini Donatnya kita gak pakein gula Jadi udah enak banget Jadi begini aja udah enak guys Gak usah ribet ribet Jangan bikin donat aja Terus topik apa yang kamu ada di rumah Bisa kamu taroin aja Suka hati kamu Kalau memang kamu gak mau yang manis-manis gini Bisa dikasih juga Sama selai Mamlet Kan Kalau mau kayak kita tau Strawberry Jam Juga boleh Jadi Seenaknya kamu aja Yang penting Enak gitu loh Nah kalau mami lebih suka yang kayak gini Karena anak mami sukanya yang manis-manis Jadi Ini enak banget Hmm Udah deh Nanti kalau kalian ngeliatin mami terus Kasian Karena nanti kalian pasti akan tell you Atau Atau ileran Karena ngeliat mami makan enak banget kan Resepnya mudah Jadi kalian boleh coba di rumah Dan Kalian juga pasti Bahagia banget deh sama hasilnya Gak mungkin gagal Karena ini enak banget Jadinya Cobain ya Nanti kalau udah dimasak lagi menunya itu Kalau kalian udah repook Tolong di tag ke mami punya instagram di mami kuira Oke Nanti mami akan repost Oke guys Jangan lupa ya Subscribe, like, comment, and share Jangan lupa juga Nonton terus video-video mami Thank you for your support Thank you for watching And see you next time Bye 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 selamat menikmati